Hai aku Missy, jadi kali ini aku mau nonton drama Tomorrow episode 16 ya dan ini adalah episode terakhir oke langsung aja, let's watch it aku, kalo episode terakhir ini berharap Fpnd sih kalau asli suaminya tapi cuma dia yang inget suaminya gak inget kenapa kisah mereka harus berakhir seperti itu coba tapi susu perjanjian dia bakal balik sih tapi tahunnya nih ya dia bakal nyaman di Jumadeng ini yang kemarin nih baru muncul malekat dari neraka ceritanya ya Allah mau taruhkan neraka beneran tapi kan dia bantuin juga maksudnya justru perbuatannya menyelamatkan kan tapi dia harus cepet bangun juga sih aku suka sih karakter Rabun disini aku suka karakter dia disini dia kira-kira gue kali inget gak sih dim doang kayak model guys sama mulir gak sih tapi unreal gitu loh jadi salvo oke dia bakal kena masalah gak sih jadinya oh man diulang lagi aku jadi kok jongin kenapa nasibnya nasib bisa cinta yang gak bagus gitu wow tapi dia udah bener-bener marah banget sih koreanya banyak angin itu dia masih inget itu sahabatnya digituin ya marah banget lah emosikan dia nih asli tapi dia emang gak cross the line sih iya please koreon ah nanti kenapa-napa nih gampun ah usah gak melindungi banget dia um uh uh nai 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 puman Yes ah oh hai 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 aduh benang merahnya Astaga aduh merah jalan-jalan mereka ditakdirkan bersama hai 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 iya kan kok ketangkep jadinya dia babak belirin tuh ganteng segit omong jenis karena mereka gitu haure becocok juga sih keren banget walesnya Astaga lebih parah Hai wah beneran gitu doang posisinya Astaga Pak Jong Il akhirnya mereka ketemu face to face Hai ngomong-ngomong mereka begitu hai 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 dirinya sendiri harus selamatkan bisa berhasilnya bisa lebih sedih juga deh sih pasti hahaha kecuali hai 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 udah diterima di pusat manapun ya jadi nengonggong Oke, aku baru selesai nonton episode 16 dari Drama Tomorrow, ini sudah berakhir untuk Drama Tomorrow, ini kayaknya udah clear ya, jadi kayak gak perlu aku minta gimana-gimana, soalnya udah bagus banget, dan aku gak tau yang lebih bagus dari ini gimana endingnya, kali ini ending yang pas lah gitu, yang cocok, udah happy ending, jadi aman, damai, setelah usah, dan aku gak minta hal yang lebih, karena menurut aku ini udah pas banget, kisah mereka juga masing-masing membuat nangis, kalau kalian udah nonton dari episode 1, sampai episode 16 kalian pasti setuju sama aku, kalau drama ini, salah satu drama terbaik di 2022, apalagi diiringi juga kisah-kisah yang berdasarkan real life, dan selalu buat nangis di penghujung ending episode-nya, jadi banyak banget pesan moralnya, jadi aku selanjutnya buat kalian yang belum nonton, nonton, nonton sekalian juga, aku jamin kalian bakal suka drama ini. Oke, makasih buat kalian yang belum nonton video ini, Annyeong!